Berita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Se-Indonesia, serta Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini bersama-sama kita mengikuti acara penyatuan Tanah dan Air Nusantara. Hadirin yang kami hormati, prosesi penyatuan Tanah dan Air yang telah dibawa oleh para Gubernur seluruh Indonesia yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan akan dituangkan langsung ke dalam Bejana Nusantara. Dimohon berkenan untuk mendampingi, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur. Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, prosesi penyatuan Tanah dan Air dari 34 provinsi akan segera dimulai, sedang dimulai. Kita saksikan bersama, ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi. Untuk kemudian nantinya akan diserahkan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur dan satu persatu, seperti yang kita lihat, akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur. Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Nah, demikian saudaraku ya, informasi hari ini, ya sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Jadi, pada hari ini, ya hari Senin, 14 Maret 2022, itu ada penyatuan berbagai tanah dan air dari berbagai provinsi yang dilakukan di IKN Nusantara. Nah, ini adalah tradisi ya, ya semoga saja IKN ini berjalan lancar kawan ya, semoga saja IKN ini berjalan lancar. Dan kita doakan semua baik-baik saja. Itu tadi fotonya. Yang mau menyampaikan pesan, silakan ya. Cuma di sini saya juga ikut pesan agar hindari tulisan-tulisan yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, maupun merendahkan. Selamat berdiskusi. Sip! Selamat berdiskusi.